Jumpa lagi, Jagat Review TV Pertanyaan yang banyak dilempar ke kami akhir-akhir ini adalah Carikan laptop untuk video editing Biasanya sih ngomongnya laptop untuk edit Edit apa tidak tahu ya, edit word bisa gitu ya, tidak maksudnya video editing biasanya Atau editing foto, seperti buat Photoshop misalnya ya Atau carikan laptop untuk desain Tapi dananya harus di bawah Rp 15 juta, kalau bisa Rp 10-13 juta Bahkan ada yang minta di bawah Rp 10 juta sih, walaupun agak susah kalau mencari di level segitu yang enak banget ya Nah, ini biasanya untuk mereka-mereka yang baru mau mulai bikin content creation Atau yang mau meneruskan content creation ke level berikutnya gitu ya Nah lucunya, banyak yang pas minta ini terus bilang gini Tapi cari yang bisa gaming juga ya Ya udahlah, udah biasa kayak gitu Sebetulnya, nyari yang seperti ini, baik itu untuk content creation yang mau cari duit Atau buat yang untuk kuliah belajar ya Itu tidak susah, kenapa? Pertama, cari aja yang profesornya kelas H Jadi di laptop gaming biasanya emang Lalu GPU yang cukup oke Nah, untuk software-software seperti ini biasanya utamakan Nvidia GeForce Kenapa? Karena untuk saat ini ya Aplikasi-aplikasinya pakai akselerasi CUDA-nya Nvidia Lalu kemudian SSD, wajib Ya lah, wajib Lalu RAM itu upgradable Kalau itu start dari 8GB bisa di upgrade nantinya gitu ya Jadi ya paling nggak 16 lah, paling enak gitu ya Kemudian layar IPS beneran 72% NTSC atau 99-100% sRGB Nah, ini susahnya setengah mati sekarang Kenapa? Kita bahas setelah yang satu ini Ya, laptop yang cocok tadi itu harusnya memang sederhana Cari aja laptop gaming Bener nggak ya? Memenuhi semua dengan satu masalah Di layar, kenapa? Karena yang namanya laptop gaming Sekarang fokusnya itu ke arah gaming Bener dong? Refresh rate-nya dinaikin Karena untuk gaming Nah, untuk laptop gaming yang murah Sekarang refresh rate-nya bisa 120-144Hz Masalahnya adalah color gamutnya Ya, rata-rata 120Hz yang sekarang Yang ada di laptop di bawah 15 juta Itu adalah 45% NTSC Sementara yang dibutuhkan adalah Yang 72% NTSC Karena untuk video editing atau foto editing Ya, jadi memang di laptop gaming Sekarang kelihatannya 120Hz-144Hz itu lebih penting Daripada color gamut Karena namanya laptop gaming Nah, ini yang membuat kami Terpaksa mikir-mikir lagi Buat nyaranin laptop yang murah-murah Untuk yang baru-baru Jadinya, kita nyortir-nyortir lagi database Karena kalau dipikir-pikir Zaman dulu Nggak dulu-dulu amat sih ya 10 bulan yang lalu Sampai 2 tahun yang lalu Itu laptop-laptop gaming Rata-rata Bisa punya layar 60Hz Ada yang 72% NTSC Nah, kita cari apa yang masih tersedia sekarang Ya, dan tentunya yang masih mumpuni Nah, kita menemukan bahwa Dengan harga di bawah 15 juta Yang masih pakai panel seperti ini Ternyata ada Salah satunya adalah dari Lenovo Ya, Lenovo ngeluarin lagi J540 dan Y7000 SE Ngeluarin lagi Ya Dengan processor yang baru Core i5-9300HF Ya Nanti kita bahas processor ini seperti apa Karena dia tanpa integritas grafis Intel Ya Lucunya Ya Ini di bawah 15 juta Tepatnya sekitar 13 jutaan Ini adalah laptop gaming Kelas Legion Ya Jadi Fitur-fiturnya itu Kelasnya laptop gaming yang atas Kita akan dapat fitur-fitur gaming Atau fitur-fitur pendinginan yang ekstra unik Nah Yang satu ini Ini adalah Y7000 SE Yang berhasil kami culik dari Lenovo Terima kasih ya Lenovo ya Sudah mau minjemin Sekitar 10 bulan lalu kita pernah nampilin Video Y540 yang sebetulnya sama saja Sama Y7000 SE Yang nonton sudah sampai 2 jutaan views Jadi kita tidak akan lengkap-lengkap amat kali ini Karena kita sudah pernah review banyak dari bentuk segala macam Sudah banyak Nah Kalau pertanyaannya Kenapa Y7000 SE yang kita pilih kali ini Karena saat video ini dibuat Ini Yang satu ini Hadir dengan bonus yang Jauh lebih menarik ketimbang kembarannya Dan harganya juga sudah 500 ribu lebih murah Dibandingkan harganya Di video kita yang dulu Bonus ekstranya pun mencapai jutaan rupiah Nanti kita jelasin bonus-bonusnya apa saja Di situ Yang jelas itu belum menghitung-hitung bonus-bonus premium nya Lenovo lagi Jadi ini laptop yang satu ini Harganya di bawah 15 jutaan Ya 13 jutaan Tapi bonusnya berlimpah ruah Nanti kita bahas di belakang Tapi kita bahas dulu si laptop ini ya Pertama-tama Spesifikasi dasarnya ini adalah Core i5-9300HF Perbedaan seri HF dengan sebelumnya adalah Dia tidak punya integrated graphics nya Intel Nggak ada sama sekali di situ RAM nya 8GB DDR4-2656 Single Channel ada 2 slot SODIMM bisa di upgrade sampai dengan 32GB Dalam pengujian ini kita langsung upgrade saja ke 16GB Biar kita tahu performa nya sesuai dengan yang semestinya Jadi kalau kalian sampai beli Tambah 8GB lagi ya Lalu untuk SSD ini sudah besar 512GB SSD PCIe NVMe Dan masih ada slot SATA 2.5 inci Untuk GPU dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 Form Factor standar ini Clamshell yang bisa dibuka sampai ke belakang Tidur nya bisa sampai 180 derajat Kemudian material nya adalah Polikarbonat Tapi tidak terlihat murahan dan tidak terasa murahan Desain nya Persis banget sama Legend Y540 dengan perbedaan tipis misalnya ini Ada logo Legend besar di belakang Berwarna merah ya Di cover belakang itu juga ada tekstur melingkar Mengelilingi logo tersebut Identitas gaming itu lebih terasa Dan backlit nya Itu juga warnanya merah Bukan putih disini Nah untuk warna bodi nya adalah Raven Black Kemudian untuk dimensi nya Ya standar laptop gaming dengan ketebalan 2.59 cm Untuk bobot nya di 2.21 kg dengan charger 540 gram Jadi total nya sekitar 2.7 kg Masih standar untuk laptop gaming performa tinggi Layar nya Nah ini yang penting Display nya adalah 15.6 inci Full HD 60Hz IPS 72% NTSC Sekitar 99% Atau ada yang bilang 100% sRGB Layar ini memang cocok banget untuk konten creator pemula Bahkan sampai lanjutnya juga masih cocok sih Sebetulnya lumayan ok Dan seperti kita catat tadi Tidak banyak laptop di kelas harga segini Yang masih punya 72% NTSC yang nyaman Oh iya Ini adalah layar yang permukaannya Dove atau Matte Tambah nyaman lagi Tingkat kecerahan nya mencapai 300 nits Lalu dia punya fitur Eye Care Mode Di software Lenovo Vantage Jadi ini mengurangi intensitas cahaya biru Enak banget memang ini layar Bingkai kanan dan kirinya tipis Dengan yang seri layar yang bisa terbuka Sampai tidur banget tadi ya Kemudian kameranya Ada kamera 720p 30 fps Adanya, nah ini yang versi lama memang Jadi adanya di bawah ya Angle nya mungkin memang kurang begitu pas lah ya Ini kameranya Tapi sudah lah, kita cari Yang kita cari itu layarnya, bukan kameranya Kemudian untuk audio Ini speaker nya stereo dari Harman Posisinya depan, bawah, mengarah ke pengguna Terdapat software Dolby Atmos untuk mengatur audio profile Dan kualitas suaranya Cukup mencengangkan setelah kita nyobain lagi Hampir setahun Setelah kita tes, kita tes lagi dan suaranya Ternyata berkelas ya Walaupun mungkin bukan yang paling lantang Tapi memang suaranya berkelas banget Untuk kelas harga segini Nah untuk konektor-konektor Memang dia sepi konektor di kanan dan kiri Di kiri cuma ada USB 3.1 Gen 1 Ada satu audio combo jack 3.5mm Lalu di kanan cuma ada satu USB 3.1 Gen 1 Ini tujuannya supaya memang kanan dan kirinya Tidak terlalu banyak kabel-kabel ya Kenapa? Karena colokannya semua ada di belakang Nah kalian bisa lihat ini semua colokan yang ada di bagian belakang Lengkap banget colokan-colokannya di belakang sini ya Sampai power juga memang dari belakang Jadi kabel itu tidak menjuntai di kanan-kiri laptop Intinya meja kalian jadi bersih kanan-kirinya ya Nah hal yang menarik kalau kalian perhatikan konektor-konektornya Ini membuat dia support hingga tambahan 3 monitor eksternal 3 monitor eksternal Jadi tidak menghitung monitor ini Dia masih bisa ditambahkan 3 monitor eksternal Ini cocok buat content creator yang butuh multiple display Benar-benar multiple banyak display Cocok untuk live streaming dan cocok untuk banyak kebutuhan lain Saya pernah punya teman yang nyari buat accounting Katanya butuh tambahan 2 layar lagi Yes, ini bisa 3 layar lagi Bukan 2 layar lagi Jadi bisa total 4 layar Ada yang bilang butuh buat saham Buat cek saham Saya tidak tahu karena saya tidak main saham Tapi ada yang butuh banget katanya Yes, ini bisa 4 total layarnya dengan layar si laptop ini sendiri Lalu ini juga mendukung penggunaan monitor G-Sync eksternal Jadi kalau kalian maunya gaming dan punya monitor G-Sync eksternal Itu bisa Karena display outputnya langsung terhubung ke GPU Nvidia Untuk konektivitas dia menggunakan WiFi AC dan tentunya ada Bluetooth nya Nah, untuk keyboard ini khas banget Legend Y-500 Series Atau ini Y-7000 Series Ukurannya semua tombolnya besar-besar Termasuk tombol F1-12 itu Dan tombol panahnya besar-besar Tombol Numpet Yes, masih ada Numpet di sini Sebelah kanan Ini juga enak Buat kalian yang masih suka atau butuh banget Dengan Numpet Itu ada di sebelah kanan Dan kemudian Tombol keyboard ini semua Ada di bingkai merahnya Di samping-samping Backlitnya merah soalnya Ada 2 tingkat kecerahan untuk Backlit Dan ini bisa diatur dengan Function Plus Spacebar Untuk touchpad ini sedikit ke kiri Karena dia senter terhadap Spacebar Lagi-lagi ini enak buat mengetik Dan ini juga sudah mendukung Windows Precision Driver Kita masuk dalam Performa Kita bisa lihat Thermal Mode Software Lenovo Vantage Ini bisa mengubah mode Performa Ada Performance, ada Balance, ada Quiet Semuanya bisa diubah dengan Tombol Function Plus Q Mari kita lihat dulu untuk Cinebench R15 nya Kita mulai lihat konsistensi nya Nah, ternyata kalau kita lihat konsistensi nya Gila-gilaan Cooling System dia memang Cooling System kelas atas Ini diberi Core i5 terlalu ringan jadinya Itu performa seperti tidak ada turun-turun nya sama sekali Dibilang bercanda diberi seperti ini Beri saya Core i9 atau Core i7 yang lebih kencang Jadi, stabil banget disini Nah, kemudian kalau kita lihat Remark Fire Strike Grafik skor nya ada di 9217 Konsisten dengan GeForce GTX 1650 Lalu sekarang kita tes untuk konten creation Seperti biasa kita pakai file 4K yang kita export dan kita untuk preset output 4K juga Dengan 16GB dual channel Dengan pakai CUDA dari Nvidia kita dapat 8 menit 1 detik Jadi, hasilnya lumayan oke memang disini Kemudian untuk setting 1080p yang kita dapatkan adalah 2 menit 14 detik Ya, lumayan terbang di 1080p juga ya Nah, lalu untuk gaming test kita hanya tes di dual channel Karena memang saran kita adalah kalau beli ini Bikin dia jadi dual channel ya Pertama dengan CSGO 1080p low kita dapat 240-340 fps Terbang CSGO nya Dota 2 1080p fastest kita dapat scene berat 104-120 fps Scene ringan 180 fps Death Stranding 1080p very high kita dapat 47-58 fps Sementara itu Shadow Tomb Raider 1080p very high kita dapat 48-58 fps Terbang semua game AAA nya ya Assassin's Creed Odyssey 1080p high kita dapat 44-55 fps Lagi-lagi game nya juga nyaman, tidak ada masalah ya Untuk Crystal Dismar kita lihat Oke, untuk kali ini Lenovo tidak salah memasang SSD ya Ini SSD nya, read nya di 2497 dengan rate di 1665 Memang SSD yang pas untuk kelas harganya Bahkan mungkin sedikit lebih kencang ya Sedikit ya Nah, untuk daya tahan baterai ini memang jadi concern kita Karena dia tidak punya integritas grafis ya Dengan kapasitas 52,5 Wh Kita lihat, brightness 50% volume 25% Kita tes video playback Kita dapat 5 jam 15 menit Ini wajar mengingat tidak ada integritas grafis Jadi, selama menonton video itu yang dipakai adalah GPU Nvidia nya 5 jam adalah waktu yang lumayan ok Lalu kita coba untuk gaming Dota 2 720p fastest selama 60 menit Kita lihat dengan baterai boost off, baterai nya sisa 39% Lalu dengan baterai boost on, baterai nya tersisa 51% Oh, jadi bisa main 2 ronde ya Dota 2 ya Hmm, lumayan Kemudian untuk charging seperti apa? Kita punya 2 mode charging Rapid charging dan non-rapid charging Kita mulai dari rapid charging yang off dulu ya Non-rapid charging 30 menit dapat 35% Sebetulnya lumayan ya Dan untuk penuh kita butuh 140 menit 2 jam 20 menit Ok, tidak terlalu hebat Tapi ok, masih 2 jam-an itu masih ok Lalu begitu kita pasang rapid charging 30 menit dan mengisi 51% Bagus banget Dan untuk mengisi penuh dia hanya butuh 95 menit Atau sekitar 1,5 jam lebih dikit Ya, tentunya rapid charging akan membuat kalian cepat banget mengisinya Nah, lalu kita masuk ke sistem pendingin Dan juga menyebutnya sebagai Legion Cold Front Itu sudah lama, sebetulnya ini Cold Front yang pertama ya 3 heatpipe, 2 fan, komponen VRM dan VRM Itu ter-cover block heatsink Berkelas banget Ini berkelas banget ya Kemudian Ada 4 exhaust di sini Intake dari bawah Dan kecepatan kipas semuanya otomatik Suhu kerja nya kita lihat Kita menggunakan Cinebench R15 20x Loop Untuk melihat CPU nya saja Rata-ratanya ada di 86 derajat Dengan maksimum 89 derajat Maksimum loh, itu lonjakannya ya Tidak pernah sampai 90 derajat Emang dingin banget Lalu GPU nya bagaimana? Kita stress test 20 kali Rata-ratanya di 54 derajat celcius Dengan sesekali menyentuh 56 derajat celcius Dingin banget ini ya Lalu bagaimana kalau kita hajar dua-duanya? Kita pakai Assassin's Creed Odyssey 30 menit tambahan kita lihat CPU nya maksimumnya hanya sesekali sampai 84 derajat Dengan rata-rata di 74 derajat celcius Lalu GPU nya hanya kisaran 60-62 derajat celcius Jadi sistem pendingin nya luar biasa bagus Kalian mau meng-export video 2 jam di sini Mau meng-export video 4 jam di sini berlama-lama Kayaknya tidak ada masalah ya Sistem pendingin nya bagus Lalu mari kita lihat suhu permukaan nya ya Pakai Assassin's Creed Odyssey 30 menit kita main kita lihat Suhu permukaan nya seperti apa Area palm rest nya aman di 30 derajat Area keyboard itu masih di bawah 35 derajat celcius Area terpanas itu ada di tengah keyboard Yang bisa mencapai 45 derajat celcius Jadi lagi-lagi ini aman Oke mari kita lihat sekarang harga dan varian Di sini saya berjanji untuk memberi tahu bonus-bonus nya ya pada saat ini ya Nah Lenovo Legion Y7000 SE ini bisa dibeli di kanal penjualan Lenovo Baik di offline maupun di online ya Nah yang menarik kalau kalian beli dia di virtual store Lenovo Yang ada di Shopee kalian bisa dapat yang pertama Voucher Shopee 500 ribu Ya dihitung ya satu-satu ya Voucher GoPay 1 juta Terus kalau kalian pakai referral code nya JagatX Legion Kalian akan dapat ekstra lagi Lalu ada Steam Wallet Yes Steam Wallet Buat ada yang mengerti Steam Wallet buat beli game 500 ribu Jadi totalnya ada di atas 2 juta rupiah Itu baru pembukaan Itu baru bonus-bonus kalau belanja di Shopee aja ya Nah ini yang satu ini bonus-bonus yang ini Ini semua tersedia sampai dengan 30 September 2020 Atau selama persediaan masih ada Untuk cara redeem bonus itu harus cek di deskripsi ya Kalau tidak kepanjangan kalau jelasin di sini ya Ya oke sekarang pasti pertanyaan paling besarnya adalah Nah bonusnya ketahuan harganya berapa Oke varian yang diuji ini yang Core i5 Ini adalah Rp13.999.000 Nah ada varian lain yang pakai Core i7 RAM 16GB, 512GB SSD, GTX 1650, layar 144Hz Itu di Rp16.999.000 Ini juga bisa pakai bonus-bonus yang tadi Nah yang menarik adalah ada bonus tetapnya Nah bonus tetapnya adalah apa? Yang jelas pasti dapat Windows 10 Home itu sudah pasti Dapat Microsoft Office Home & Student 2019 ya Dan ini bukan yang langganan Ini yang ada terus di situ Rp1.800.000.000 Rp1.999.000 Kalau tidak salah harganya ya Lalu ada dapat Legion Mouse M200 Dapat Lenovo Legion Recon Gaming Backpack Dan ini yang paling menarik Dapat garansi 2 tahun Premium Care Plus Aksidental Damage Protection yang terkenal sekali dari Lenovo itu ya Kalau Premium Care kan kita bisa ngobongin call center Lenovo Kalau punya masalah gitu ya Tinggal telepon aja nanti diberesin Lalu untuk ADP atau Aksidental Damage Protection Ini menanggung kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna Termasuk jatuh tidak disengaja Ketumpahan air Listrik korslet LCD pecah dan sebagainya gitu ya Seru ya Sebanyak itu bonusnya gitu Nah sekarang mari kita recap ya Pertama-tama memang tidak adanya Integrate Graphics itu bikin dari tahan baterai tampil seperti kurang modern saja gitu ya Tapi mengingat laptop ini memang untuk pekerjaan berat Karena di cari untuk pekerjaan yang berat ya Jadi biasanya ini bisa kompromi Karena biasanya untuk pekerjaan berat kalian mau colok ke listrik juga Iya tidak? Kemudian tidak adanya IGP juga membuat proses yang pakai QuickSync Kalau memang kalian pakai aplikasi yang spesial pakai QuickSync Itu memang tidak bisa dapat akselerasi QuickSync Tapi untungnya GPU GeForce nya sudah cukup kuat Kan pakai 1650 Kemudian warna lampu yang merah belum tentu cocok sama semua orang gitu ya Tapi kalau buat saya sih ya Berhubung diskon nya yang tadi itu di awal lebih gede Daripada yang satunya lagi yang backlight nya putih ya Jadi buat saya sih tidak ada masalah kalau lihat ini backlight merah Toh seperti ini bisa dimatiin kok Kalau misalnya kalian mau cek warna layar atau warna tampilan gitu ya Ini bisa dimatiin biar tidak ganggu Nah ke poin menariknya kita bisa lihat bahwa penampilannya memang ini lebih gaming Kalau kalian suka penampilan lebih gaming ketimbang Legend Y540 Lalu fitur display yang sangat cocok untuk konten creator dan gamer Dan siapa pun yang suka display yang cakep yang enak seperti ini Layar IPS 72% NTSC setara dengan sekitar 99S RGB Ini yang paling penting banget Dukung penggunaan monitor eksternal G-Sync Sampai bisa menambahkan 3 plus 3 monitor Performance processor nya juga stabil luar biasa Suhunya aman luar biasa Jadi kalian kalau mengedit lama-lama gitu ya Itu aman di sini tidak ada masalah ya Kemudian kapasitas SSD nya termasuk besar juga Untuk harga segini Kemudian konektor nya lengkap banget dan banyak banget Jadi tidak ganggu pergerakan maus juga Karena posisi nya ada di belakang Kemudian ada bonus Office Home and Student Tadi sudah dibahas Ada garansi 2 tahun premium care Sama garansi itu juga ya Accidental Damage Protection Yang bisa diklaim berulang-ulang Selama kerusakannya berbeda-beda tentunya ya Jadi semuanya tidak ribet Bonus-bonus nya berlimpah ruah Tadi sudah dibahas di depan Jadi sepertinya Nemu ini kita lumayan sukses Sebetulnya ya Teman-teman yang nanyain ini Setidaknya sudah dapat satu opsi ini Oh ya, buat kalian yang nanya Buat coding segala Ini juga harusnya cocok Kenapa? Karena keyboard nya juga enak Buat ngetik Numpet Buat kalian yang coding nya Emang suka pakai hitungan Pakai Numpet juga enak Dan layarnya tidak akan bikin capek mata kalian Performance juga oke banget Ya, jadi Y7000 SE saat ini Bisa jadi opsi yang Pilihan yang sangat baik Karena layar performa nya Kestabilan nya Dan tentunya Dari sisi ekonomis Ini mengingat bonus-bonus yang berlimpah ruah Jadi terasa sangat murah Saya Didi Irvan, Jagat TV TV